Jadi kalau ditanya Gibran seperti apa, yang saya pahami, yang saya pahami ya, saya percaya dengan bukan reality show ya, tapi dengan kehidupan yang realitas sehari-hari, bagaimana berdiskusi sama dia, bagaimana sangat humanis apa adanya, sangat apa adanya, ya tidak dibuat-buat sangat apa adanya, bahkan menurut saya Gibran itu orangnya sangat keras dan tegas, itu yang saya pahami, kebetulan saya berapa kali ngobrol panjang sama Gibran ya, dari dulu gitu, bukan baru sekarang, dari dulu gitu. Jadi misalnya Mas Jokowi ya dari 2006-2007 saya sudah ngobrol bareng ya, jadi sudah ngertinya cukup lama lah gitu. Jadi memang kesehariannya ya enggak dibuat-buat lah, kalau memang dia sederhana, sederhana, naik pesawat, ya enggak dikawal pas pampres, jauh-jauh dan enggak suka protokolnya ya iya gitu. Ya keluarga itu memang begitu gitu, ada orang yang mungkin dibuat pencitran kalau ini yang enggak gitu, kalau itu sudah pasti lah, mungkin pas pampresnya aja yang deg-degan, ini kalau ada apa-apa bagaimana. Jadi ada hal-hal yang kalau dibuat-buat itu jadi sangat menjijikan gitu, ya saya yakin enggak. Jadi saya ngerti, saya juga orang yang enggak suka yang munafik-munafik itu, saya enggak bisa nyaman juga sama orang yang di depan sama di belakang lain. Percayalah, kita juga orang yang bebas, memilih kawan, memilih siapa yang mau kita dukung, ya karena hati nurani dan kesenangan batin itu bagi saya tinggi sekali. Saya sudah sampai di level itu gitu. Jadi kita melakukan sesuatu itu yang benar, yang membahagiakan kita dan tanpa paksaan dari siapapun. Nah, saya mau ngomong sedikit beberapa poin tadi. Mbak Titi tadi mengkritisi soal DPP banyak. Begini Mbak, tadi saya kasih contoh ya, tadi cerita, dulu saya tanya, ini Mbak Titi kritis, kuliah di mana di UI, Fakultas Hukum. Anak saya juga tahun depan lulus dari Fakultas Hukum UI, makanya almamaternya Mbak Titi ya. Jadi misalnya kita tahu, karena struktur kita ada pengadilan negeri, proses keputusan, pengadilan tinggi, kemudian makam agung. Makam agung juga bisa perjalanan kembali baru inkrah, kan gitu. Kalau di partai itu ya kira-kira gitu. DPC-nya berproses, apakah pasti benar di DPC-nya? Belum tentu juga. Di DPD-nya, bisa enggak benar, bisa benar bisa enggak. Banyak, saya DPP dua periode, saya banyak menemukan di DPC-nya juga ada yang salah kok. Di DPD-nya juga salah. Di DPP juga bisa salah? Bisa. Makanya Mbak Mega punya hak veto sebagai ketua umum. Apa tidak bisa salah di DPP? Saya jamin bisa. Pernah juga diperbaiki gitu. Jadi inilah proses-proses yang juga harus diakui aja terbuka gitu oleh sebuah partai. Nah, jadi DPC pengadilan negeri misalnya. DPD-nya itu provinsi pengadilan tinggi. Habis itu DPP-nya, apa namanya, bakam agung. Nah, kemudian ada inkrah terakhir. Bisa berubah, diperbaiki. Tapi memang penjaga pengawal terakhir demokrasi ini dalam konteks PDI, Mbak Mega kita percaya. Contoh aja Jokowi 2012. Siapa yang kira Jokowi jadi calon gubernur Jakarta? Emang dia pernah berkarir politik di Jakarta? Enggak. Emang dia pernah jadi anggota PDI di Jakarta? Enggak. Pernah menjadi pengurus ranting juga enggak pernah di Jakarta. Bayangkan, mau urutan apa? Melawan vogue yang incumbent, didukung sekian banyak partai. Di situ naluri. Begitu-gitu, mohon maaf, Mbak. Seorang politisi juga butuh naluri. Butuh insting, butuh feeling. Ini pekerjaan-pekerjaan juga pekerjaan art, seni. Ada ideologi, seni, strategi. Siapa sih partai yang mau mencalonkan bupati, wali kota, yang kalau udah jadi lupa sama partainya? Ya bodoh sekali partai itu. Kemudian kalau dia jadi korupsi, kemudian artinya partai yang menanggung. Bodoh sekali partai itu. Kemudian mencalonkan juga kalah. Pertimbangan juga untuk menang, jujur aja, Mbak. Sebagai politisi ya harus juga ada pertimbangan bisa berhasil atau tidak. Tapi itu bukan satu-satunya pertimbangan. Ada pertimbangan kader, ideologi, trek rekod, integritas, nanti dia bisa bikin apa, visinya apa, dan sebagainya. Itu juga perlu menjadi satu kesatuan yang utuh. Makanya yang saya pelajari politik adalah ilmu dalam berbagai aspek, bukan interdisipliner, tapi multidisipliner. Dia mesti belajar psikologi, mesti belajar sosiologi, hukum, politik, ekonomi, bahasa, budaya, statistik jadi satu. Jadi gak bisa kita berpikir dalam politik itu sempit. Gak bisa, pasti gak bisa. Karena kalau kita juga mesti pakai keyakinan kita. Justru keyakinan seorang politisi itu yang membedakan dengan yang lain. Bukan bukti saja. Karena kalau bukti dia baru berani melakukan sesuatu yang pernah dia lakukan, dia tidak pernah membuat hal-hal baru. Dia tidak pernah membuat sejarah baru. Bung Karlo mengajarkan jas merah, jangan melupakan sejarah. Artinya kita menghormati pahlawan, proklamator, guru. Saya sering bilang di mana-mana, Roshi Raid mengajarkan penting menghormati sejarah, tapi penting lagi membuat sejarah. Artinya apa? Sesuatu yang belum pernah dibuat. Kalau kita hanya rutinitas, Jokowi maunya out of the box. Hanya rutinitas mengikuti trendsetter dan follower bedanya banyak. Kalau kita jadi trendsetter, kita melakukan hal-hal yang belum pernah orang lain lakukan dan jangan-jangan kita juga belum pernah lakukan. Kalau gak punya keyakinan, gak bisa dalam politik. Keyakinan itu penting. Saya kasih contoh undang-undang KPK terakhir. Begitu banyak berapa bulan ini, demo di mana-mana dan sebagainya. Kemudian Jokowi dianggap memelumahkan KPK. Kemudian bagaimana tiga lembaga yang dipercaya publik selama ini adalah KPK, TNI, dan lembaga kepresidenan. Begitu. Ini fakta, saya harus katakan. Rakyat yang mendukung dan percaya sama KPK tinggi sekali. Dibuatlah undang-undang. Yang salah satu yang dipermasalahkan adalah pengawas. Pengawas untuk pertama kali diberikan kepada presiden untuk memilih, tanpa pansel. Tadi saya mau kasih contoh sama Mbak, bagaimana DPP. Anggaplah DPP itu Jokowi. Anggaplah itu final dan mengikat dan sesuai konstitusi. Kan tergantung juga orangnya, bijaksana apa enggak, adil atau enggak, tahu lapangan atau enggak. Ngambil keputusannya benar enggak. Begitu Jokowi pasang Artijo, siapa yang enggak tahu Artijo? Siapa koruptor yang berani ditangani kasusnya sama Artijo? Lihat aja, begitu enggak ada Artijo banyak sekali yang melakukan PK. Betul enggak? Dia pasang Artijo di situ. Dia pasang Albertina Ho. Siapa yang enggak ngerti? Jadi apa ya, tupak. Jadi saya juga mengatakan, kekuasaan itu bisa salah banget. Bisa, kriminalisasi bisa. Kekuasaan itu bisa jolib, bisa. Anti demokrasi, bisa. Otoriter bisa. Tapi juga bisa kayak Jokowi, di tangan dia keundangan itu melahirkan keputusan yang namanya Albertina Ho, yang namanya Artijo, yang orang-orang koruptor juga takut. Udahlah, saya bukan bilang Jokowi pasti ada kurangnya, tapi lebihnya juga pasti banyak. Enggak ada orang yang kurang semuanya gitu, atau lebih semuanya. Siapa sih Presiden yang sempurna? Enggak ada. Saya hanya mengatakan, begitu keundangan itu diberikan kepada dia, dia lakukan tanggung jawab, dia tidak memain-main. Ini KPK lembaga yang paling dipercaya rakyat Indonesia. Cek aja sekarang anggota KPK. Saya yakin dengan nama-nama itu percaya enggak? Rakyat saya yakin percaya. Silahkan Anda survei, pakai metodologi yang benar. Nama-nama tadi, saya yakin adalah nama-nama yang punya reputasi bagus. Siapa sih Hakim Mahkamah Agung yang lebih dipercaya dari Artijo? Jadi kita harus juga mengatakan, kewenangan itu kalau di tangan orang yang benar, akan bijak dan baik buat negara ini. Baik, Mbak Titi silahkan menanggapi dulu. Jangan Bang Ali dulu nih. Ya, apa namanya? Artinya begini Pak, kurang lebih kalau boleh saya keresbawahi, kita lihat apa namanya, apa niatan dari Pak Jokowi-nya juga gitu. Dari dalamnya. Tapi bisakah itu kemudian dijadikan alasan ketika kita bicara soal sistemnya? Setengah menit ya, sorry Mbak. Jangan apa yang saya dijelaskan tadi, mau Jokowi merusak nama dia gara-gara si Gibran, gara-gara si Bobby. Emangnya kau pikir Jokowi gak mau jaga reputasi dia? Gak mau jaga bagaimana dia bikin legacy? Bodoh banget Jokowi itu kalau mau dia mempertaruhkan itu dengan begitu. Enggak. Menurut saya nanti misalnya Gibran maju, Bobby kalah. Kalah aja. Ya. Kalah aja. Gak ada masalah gitu bagi dia. Jadi coba. Tidak merusak reputasi itu justru kan, walaupun kalah kemudian. Loh, saya katakan tadi ya, sampai hari ini di Indonesia, lima orang, lima kali pertarungan yang menang terus, itu baru Jokowi. Dua kali wali kota, gubernur, dan juga presiden dua kali. Ya memang dia orang yang diberkati Tuhan dan juga membuktikan janji-janjinya dengan baik. Kalau enggak, enggak bisa, lima kali. Enggak bisa lah jadi presiden Indonesia tanpa restu Tuhan ya. Saya rasa agak susah gitu. Ya. Jadi saudara-saudara juga harus tahu enggak mau dia pertaruhkan reputasi dia yang dia lakukan ini gara-gara maksain Gibran, gara-gara maksain Bobby, enggak mungkin.